Anda kembali di AINews bagi pemirsa, Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri berbukaan banker senjata milik tersangka teroris di Lampung. Ya, polisi yang menyita beberapa senjata tajam dan juga senjata api. Tim Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri menemukan sebuah banker milik tersangka teroris Taufik Bulaga di Lampung Tengah, Lampung. Banker berada di dalam rumah sembi permanen yang telah ditinggali tersangka dan istri serta lima anaknya selama 14 tahun. Di lokasi inilah tersangka merakit serta menyimpan senjata. Dari penangkapan tersangka 23 November lalu, polisi memiliki sejumlah senjata api rakitan, senjata angin, senjata tajam dan panah. Sehingga setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam bunker tersebut ya sudah kita temukan beberapa waktu yang lalu. Antara lain adalah senjata rakitan ya, senjata panjang rakitan yang sebanyak diantaranya yang sudah siap itu sudah dibuat karena memang sudah ada pemesannya, kemudian sudah sempat dibuat, itu adalah senjata panjang. Ya jenisnya senjata panjang dan juga diuji coba di dalam bunker tersebut. Taufik Bulaga termasuk dalam 23 tersangka teroris Lampung yang telah dipindah penahanannya ke Mako Brumab Kelapa II Depok. Taufik merupakan penuhonan pertama yang melarikan diri dari poso tahun 2007 silam hingga akhirnya menetap di Lampung. Dari Badar Lampung-Lampung, Andres Afandi, AINJS melaporkan. Pemirsa tersangka teroris UPI Kelawanga mengaku membuat senjata karena ingin mendirikan kedaulatan daulah Islamia. Dan berikut pengakuan tersangka teroris UPI Kelawanga. Lari 14 tahun itu, kalau menurut kita akidah jamaah Islamia, kita itu kalau menyerahkan diri itu haram hukumnya. Jadi kalau kita dibunuh di situ, ya Alhamdulillah bisa syahid. Tapi apabila kita ditangkap, sudah kedaulur loh. Seperti itu. Jadi kita itu dari awalnya disuruh untuk berjuang membela kaum muslim ini poso untuk membalas darah kami yang tertumpah, lama-kelamaan kan diarahkan, diarahkan ke daulah, ke daulah, mendirikan daulah Islamia. Jadi akidahku yang tertanam di sini, akidahku yang tertanam, salah satunya ini doktrin, maksudnya bukan doktrin ya, sumpah itu harus taat sama amir, taat sama orang yang bawah, taat sama pemimpin. Jadi kita kalau membuat suatu senjata yang akan digunakan untuk mendirikan daulah Islamia, akidahku itu berpahala yang banyak. Seperti itu doktrinnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.